Sejak tahun 2006, Vespa Gran Turismo hadir di dunia dan tahun 2023 ini Vespa memberikan penyegaran, terutama Vespa Indonesia karena Vespa secara grup sudah memperkenalkan model ini beberapa waktu yang lalu akhirnya datang ke Indonesia dan sudah dijual di Indonesia. Ini adalah salah satu variannya, dia adalah flagship dari Vespa GTS dan di Indonesia hadir dengan nama Vespa GTS Supertec 300. Mesinnya 300 cc, sudah pasti paling besar di kelasnya, paling besar di grup Vespa GTS dan kita akan bahas motor ini yang harganya cukup fantastis ya karena ratusan juta dan kalau kita lihat padahal sebenarnya dia mirip-mirip saja sama yang 150 cc yang harganya cuma setengahnya. Apa saja yang hebat dari motor ini, apa saja yang ditawarkan dan kenapa namanya Supertec? Kita akan bahas satu persatu, tidak terlalu banyak karena kita sudah pernah bahas sebelumnya di video yang ini yang adalah video launchingnya dan kita pernah cobain motor ini sebelumnya, versi sebelumnya, model sebelumnya yang sekarang hanya mendapatkan sekitar sedikit penyegaran. Selamat datang di Autorader dan selamat menonton video First Ride GTS 300 Supertec ini. Kenapa namanya Supertec? Itu adalah pertanyaan pertama kan, kenapa namanya kok Supertec? Ada Vespa GTS 300 lain di Indonesia dan hadir di beberapa model, ada GTV atau ada Segior nih tapi ini adalah Supertec karena dia punya teknologi cukup banyak yang ditanamkan Vespa di sini yang paling baru adalah yang di tangan saya ini adalah kunci keyless Akhirnya Vespa berkeputusan untuk mendatangkan teknologi keyless di jajaran mereka dan hadir pertama di seri GTS ini Ini adalah kunci yang nggak perlu lagi dicolok-colok di sini karena di sini adalah kenop untuk menghidupkan motor dan mengaktifkannya Jadi Anda hanya cukup kantongi remote ini dan cukup berada sekitar 1,5 meter radius dari motornya sehingga pada saat tekan dia akan menyapa Anda Welcome! You can turn the ignition key knob on Jadi bisa diputer dan dia bisa hidup Sementara kalau dilihat dari kunci ini ya Coba matikan lagi kenopnya Kalau dimatikan dia akan menyapa lagi Tapi di sini karena masih dekat ya Sistem unlock Anda bisa puter lagi selama Anda masih berada di motor Kalau kita berada jauh sedikit Otomatis dia sistemnya akan mati Kalau kita pencet mati Ini ada sistem kunci Otomatis dia akan membuka jok Tanpa harus menekan tombol pembuka jok di sebelah kanan sini Lalu ini juga ada bike finder Kalau Anda tekan gambar motor di sini Otomatis dia akan hidup lampu sennya tapi nggak ada bunyinya ya Jadi kalau Anda parkir, parkirnya di mana ya Nah, pencet ini aja dia akan menyapa Anda Halo, 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 saya di sini Itu adalah sistem keyless dari Pespa GTS yang baru ini Sementara kenopnya menggantikan posisi lubang kunci yang lama Ini juga bisa berfungsi sebagai kunci stang Lalu Anda bisa menghidupkan juga Oke, apa saja yang ada di sini Yang baru adalah tombol-tombolnya Karena sekarang dia bisa membuka jok Hanya dengan menekan tombol di sini Joknya masih mirip dan baskop di dalamnya juga masih mirip Tapi joknya sekarang desainnya berbeda Nanti kita bahas desainnya Tapi kita fokus di sini dulu Karena yang menarik adalah speedometer TFT 4,3 inch ini Dia gayanya baru dan beberapa informasi yang ditawarkan juga lumayan segar Dan sekarang dia sudah Aho ya untuk semua GTS Dia otomatis lampunya akan menyala pada saat Mesinnya hidup Lampunya seperti ini Semua sudah full LED Baik di depan sini Kalau Anda hidupkan Motornya lampu atas ini adalah lampu dekat Dan di bawahnya adalah lampu jauh Lampu jauhnya ada dim juga di sini Kalau digeser ke kiri ini lampu jauh Kalau digeser ke kanan klik-klik Itu dia ngedim Sementara di bawah lampu sen Itu semua sudah LED Baik di depan maupun di belakang Dan di belakang lampunya baru Karena dia punya nuansa kotak sekarang ya Bahwa bentuknya Ya Dari luar mungkin Frame-nya masih mirip Tapi di dalamnya Dia sudah LED Dan LED-nya berbentuk kotak Kalau sebelumnya berbentuk bundar Jadi secara desain Dia juga Ada beberapa perubahan Penyegaran yang dilakukan Vespa di sini Dia sekarang Bentuknya Kalau menurut saya lebih sporty ya Karena Hampir tidak ada chrome di sini Chrome-nya tinggal di spion Sama di Balancer stang ini Jalu stang ya orang bilangnya Terus Di bawah-bawah sini Semua hampir tidak ada chrome lagi Karena semua warnanya Kalau menurut saya ini Jadi lebih sporty dibanding sebelumnya Jadi ada paduan warna kuning di sini Berpadu dengan Warna kuning juga di sini Lalu ada warna kuning juga di sini Terus ada warna silver Dan silvernya itu Ada di semua ring Baik ring spido Ring lampu Terus ada listebeng Terus ada jengger di depan Maupun Di belakang ini Juga back racknya Grab railnya ini juga Warnanya sama Begitu juga ring lampu belakang Jadi kalau dilihat dari jauh Kayaknya dia Kayak monochrome gitu ya Jadi Kesannya lebih maco aja gitu sih Sementara peleknya Model two tone Ada warna grafit hitam Ditambah dengan warna metal Polis di ringnya Ini adalah paduan sporty Ada dua warna untuk supertech Itu warna abu-abu ini Dan ada warna biru Yang abu-abu ini warnanya Dove atau matte Kalau yang biru warnanya gloss Nah Anda suka yang mana? Tulis komentar di bawah ya Nah sementara Ya mungkin Mesin gak ada perubahan Masih Pake mesin HPE High performance engine Mesinnya ini Khusus untuk yang GTS supertech ini Pake HPE Jadi menggantikan Mesin kuasar Dia gak pake mesin kuasar lagi Tenaganya 23,4 daya kuda Dan torsi 26 newton meter itu Oke Paling kenceng di kelasnya saat ini Dan kita udah nyobain Linknya ada di atas Ini adalah Vespa GTS supertech Yang generasi sebelum ini Harusnya sih performanya Mirip-mirip saja Kalau kita lihat Bedanya dengan GTS 150 Bisa dicirikan dari Mesinnya Jadi kalau di sebelah kiri sini Kita lihat Dia Bentuk mesinnya beda Di sini ada cover Jadi Keliatannya memang lebih eksklusif Karena ya harganya Dua kali lipat mas bro Terus di sini ada tulisan T300 Jadi Beberapa Detail-detail yang bisa Anda cirikan Dari GTS supertech 300 ini Terus kalau Kita lihat ya Di sini Dia punya Pengait barang juga Kayaknya desainnya baru ya Dan lebih mendem ke dalam Jadi Harusnya sih Lebih segar sih ya Keliatannya ya Lalu di sebelah Pengait barang ini Juga ada Apa ya namanya Konsol warna Hitam ini Di sini ada Tanda sinyal Dan ini artinya Ini adalah lokasi Kalau Anda kehabisan baterai remote ini Dia bisa membaca secara pasif Harus didekatkan ke sini Sehingga Anda bisa menghidupkan mesin Jadi Tidak perlu takut kalau baterainya habis Dia masih bisa membaca Remote Anda Ya kan Nah lalu kalau Sudah konsisi kontak on Gini Dia bisa membuka bagasi Jadi bagasinya Tidak bisa dibuka pada saat Mesin hidup USB charger Bisa ngecas disana Tapi kondisinya disini Lumayan panas mas bro Karena dia GTS 300 ini Punya radiator di depan Dan Dan radiatornya itu Kipasnya menyembur Ke kisi-kisi samping Kiri kanan sini Sehingga di dalam Bagasi Otomatis Berasa Cukup panas ya Apalagi pada saat jalan Di siang hari Jakarta Macet-macet seperti ini Dia berasanya panas Dan motor ini Habis kita pakai tadi Ini masih berasa Kalau dipegang disini Ini berasa Lumayan panas Memang gak terlalu Berasa panas ya Karena kipasnya Hanya hidup berapa kali tadi Tapi tetap Benar kita cobain deh Pada saat ini Kita akan coba riding Ya Gak terlalu panas rasanya Mungkin agak jauh lagi Nanti kita bisa ngerasain Seperti apa Nah Desainnya Lucu sebenarnya ya Bentuknya baru Dasinya baru Terus ring depan baru Dan semua baru Dan spionnya pun baru Spionnya ini Dia Sedikit Segar Karena sebelumnya Bundar-bunder gitu ya Dia Tidak terlalu tinggi Sehingga Harusnya enak nih Buat macet-macet Dan Tidak lebih lebar Daripada Jalur stangnya Nah kita cobain aja Nanti deh Kalau gitu Gak usah lama-lama deh Kita cobain Saya pakai jaket dulu Kita muter sedikit disini Supaya bisa merasakan Seperti apa Naik Vespa GTS 300 ini Yang tinggi joknya Lumayan ya Menurut saya Dengan tinggi saya 185 cm Walaupun kaki saya Cukup menekuk Gak Gak nekuk-nekuk Amat sih ya Tapi Ini motor ini Lebar banget Joknya Dan bodinya Sehingga Kalau anda yang mungkin Gak setinggi saya Mungkin jinjit ya Nanti ada video satu lagi Tio akan mencoba GTS 150 Yang klasik Dia tingginya 175 cm Dan untuk Turun kedua kaki Gini dia Kakinya agak menjijit Walaupun Kakinya agak menekuk Jadi Karena Memang motor ini Lebar sekali Jadi kalau anda Tidak setinggi saya Mungkin Pada saat di lampu merah Saran saya sih Agak maju ke depan Duduknya Supaya bisa Mengontrol lebih baik Motor Pada saat Macet atau nyelip-nyelip Meski secara konstruksi Kaki-kaki mirip-mirip saja Tapi ternyata Ada satu perubahan Di suspensi depan Dia punya sistem anti-dive Jadi Kemungkinan bedanya Ada di fork depan Terus ada di Nakal sini Karena ada Satu batang disini Itu Dia Sistem anti-dive Kita cobain Seperti apa efeknya Pada saat pengereman Terutama pengereman keras Nah sedikit Mengenai Speedometer Sebelum riding Kita kenalan dulu Ini dia tampilan Sebenarnya pada saat malam Karena Ini ada di bawah pohon Jadi nanti Kalau keluar Ke matahari Jadi putih Sebenarnya ya Kita lihat dia Ada apa saja disini Tampilannya Ini 75 km Sudah menumpu 75 km Terus ini 0 km Ini trip meter Terus ini Waktu berkendara Terus ada Maksimum kecepatan Terus Kecepatan rata-rata Disini ada Ada koltase aki Sekarang Konsumsi bahan bakar Ini Konsumsi bahan bakar Rata-rata Disini Sisa bensin ini Bisa menempuh 50 km lagi Kita coba lihat Settingnya Seperti apa Ada setting bahasa Kalau setting bahasa Kita lihat bahasanya apa saja Ada bahasa Inggris Thailand Korea China Vietnam Malaysia Dan Indonesia juga ada Bahasa Jepang Lalu kita lihat Yang lain Konfigurasi Itu ada jam Ada unit Ada konfigurasi Ini pairing Untuk Vespa Mia Nanti ya Lalu ada backlight Nah ini Kita settingnya Automatik Jadi kalau dia Agak gelap Dia otomatis Bagi di malam Jadi ada Siang hari Atau malam Lalu ada Ini ada Grafisnya Grafisnya apa Mau Vespa Mau smooth Mau grid Kita pakai Vespa aja Yang standar Oke Kita sekarang jalan yuk Oke Kita mulai nih Sekarang sudah Keyless ya Jadi Gak usah Gantung-gantung Kunci lagi Kuncinya Tinggal di kantongin aja Hehehe Hehehe Ini Vespa GTS Supertech 300 Jadi mesinnya Masih mirip Sama yang lama sih Dan Posisi duduk Juga Mirip-mirip lah Sama yang lama ya Oke Kita cobain Beberapa hal baru di Vespa Supertech ini Masuk ke jalan raya Yuk Ya rasanya sih Secara garis besar Masih mirip lah Sama yang lama Karena Harus diakui ya Bedanya Di Desain-desain Tampilan saja Karena secara konstruksi Motor ini masih sama Dengan yang lama Mesin masih sama Sasis masih Ya mirip-mirip Hanya ada beberapa Perbedaan Desain ya Ada sih depan Terus Di belakang sini Ada ecu yang Jadi satu dengan Keylessnya Sehingga kalau Dia Baterai Keylessnya udah Agak-agak habis Bisa ditempelin aja Secara Pasif dia akan Mendeteksi Kunci Kalau Ada sama anda Nah Yang paling Kerasa adalah Ini nih Dia punya Tombol-tombol Yang posisinya Baru Jadi Mungkin Sedikit pengelangan Lagi buat Yang Sudah pernah Naik Vespa GTS Supertech sebelumnya Mungkin sekarang Posisi tombol-tombol Agak beda Tapi slightly Beda Beda Dikit-dikit doang Gak terlalu banyak Beda Yang paling Kelihatan bedanya sih Memang tampilan Speedo nih Wah Ini seger banget Tampilannya beda sama yang lama Dia Kalau kita lihat ya Yang ditampilkan sekarang Latar belakangnya putih Dan dia Speedometernya TFT Sehingga Warna-warning Jadi ada tulisannya Semuanya warnanya hitam Tapi logo Vespa Warnanya biru Jadi Kesannya eksklusif Banget Nah Tampilan Speedometernya ini Beda sama GTS 150 Yang speedometernya Kerang ya Ini Dia speedometernya Kotak Dan Jelas banget Tampilannya Dia punya Cahaya Yang Bener-bener Terang Sehingga Di Siang hari Terang banget Seperti ini Ini sekarang Sekitar jam Satu siang Dia masih jelas banget Cahayanya Jadi Jelas banget Terbaca lah ya Oke Dan Informasinya Disini ada Banyak nih Ada Cepatan Kita sekarang lagi Jalan 6 Kilometer per jam 13 Naik-naik dikit Jangan salvok ke depan ya Mas Bro Fasal fog Kita fokusnya ke sini nih Sekarang Jangan salvok ke depan Terus ada Beberapa Informasi lain nih Harusnya Yang bisa ditampilkan Oke Ini ada Range Ada Macem-macem nih Ada Konsumsi bahan bakar Wow Banyak sekali Tampilannya disini ya Oke Terus di bawah Ada Fuel meter Nah Sekarang Kita akan coba Seperti apa Rasa Tenaganya Karena ini Barusan macet-macet ya Wuh Hehehe Tohel sedikit aja Grip gasnya Motor yang Sengah ciri Inilah bedanya Yang 300cc Sama yang 150 Hehehe Karena kalau anda Lihat semua GTS yang baru ini Ya mirip-mirip ya Bentuknya Tampilannya Yang bisa dibedain Ya hanya dari Skema warna Terus Mungkin kalau Lihat bagian mesin Baru kelihatan jelas Sama knallport Bedanya Tapi ya itu kan detail Kalau Lihat sekilas gitu Atau parkir Bareng gitu ya Makan agak susah Bedainnya Kalau Nggak kenal dari Skema warna Detail-detail Baru kelihatan ada Tulisan T300 Di bagasi depan Baru ketahuan Kalau ini harganya Dua kali lipat Dari yang klasik Oke impresi mesin Kenceng ya Ya Supertech harus diakui Dia mesinnya High performance engine Tenaga dan torsinya Luar biasa Nggak usah dilakukan lagi Ya dari semua Jajaran Vespa GTS Ya inilah yang paling kencang Bahkan lebih Ya Nggak ada lagi Yang 300 cc Vespa Cuma hanya ini doang Bahkan 946 pun Yang Harganya luar biasa Itu cc-nya Nggak sampai 300 Lalu Secara suspensi Nah Memang suspensinya Tidak terlalu jauh beda Dengan yang lama Di depan tetap masih pakai Lengan ayun Di belakang juga Suspensi tunggal Tapi ada sedikit yang beda Yaitu dia punya sistem Anti dive sekarang Di bagian depan Nah Kalau dipakai jalan riding Seperti ini Memang nggak terlalu Berasa bedanya Karena kalau dari Tim engineer Vespa Bilang Ya mungkin Spreaker Mirip-mirip saja Sama yang lama Spring ride juga Biasa saja Tapi Nah itu Kalau dibuat ngeram Baru berasa bedanya Motornya nggak terlalu Nukik Mas bro Dia kalau yang Nah Sebelumnya kan Dibuat ngeram tuh Motornya agak Condong ke depan Karena memang Bobot motor akan Pindah ke depan Tapi Dia Vespa GTS 300 Yang baru ini Termasuk yang 150 Juga Dia sudah punya Fitur Anti dive Jadi di sistem suspensi depan Itu beda Mungkin kelihatan beda Forknya Karena ada Satu mounting khusus Buat Sistem mekanisme Anti dive Itu ada satu Batang khusus Menghubungkan Antara Forek Dengan Knuckle Jadi Buat ngerem-ngerem Nggak terlalu Berasa Nukik gitu ya Jadi untuk Panic braking Untuk ngerem keras Dia motornya Jauh lebih terkontrol Apalagi dia sudah Pakai sistem ABS Sejak sebelumnya juga Sudah ABS ABS 2 channel Depan dan belakang Jadi motor ini Secara Pengendalian Terutama pada saat Pengreman Dia Jadi Jauh lebih prima Dibanding yang lama Mantep Terus buat ketemu Speed trap Seperti tadi tuh Masih Sama lah Dengan yang lama ya Responnya Ini kita ketemu Speed trap lagi Sekali lagi Sama halusnya Sama empuknya Karena Memang harus diakui Dari semua Generasi Vespa Ya GTS adalah Yang paling enak ya Yang paling nyaman Lalu Selebihnya Motor ini Berasanya ya Berasanya Joknya juga Tetap lebar Dan Posisi kaki juga Masih sama Karena decknya Masih mirip Posisi stang Juga masih mirip Ya Soso lah Terus Dia Apa ya Harus Nanti kita akan Cobain lagi Mungkin kalau Jalan agak jauh ya Karena Sistem pendingin Dari Vespa GT S300 Ini ada di depan Jadi radiatornya Ada di Samping kiri kanan Kisi-kisinya Ini Samping kiri kanan Bagasi Sehingga Kalau Buat Jalan jauh Dan dia Agak-agak Macet Begitu kipasnya Nyala Akan terasa hangat Di bagian Sini nih Karena Awannya Diimpuskan ke samping Jadi di bagian Tulang kering Sini Itu berasa Hangat Ya kan Motor ini sih Belum berasa Karena ya Kita baru jalan Gak sampai 5 kilo Jadi Walaupun macet Tadi kipasnya Belum hidup Jadi Belum berasa Nanti mungkin Kita akan Jalan lebih jauh lagi Untuk rasain Bagaimana Rasanya Pada saat Kipasnya Hidup Terus kita juga Pengen tau Bagaimana Dia Respon Tenaga Dan torsinya Ya masih Pake mesin yang lama Tapi apakah Ada pengaruhnya Dengan sistem Anti dive itu Harusnya sih Gak ada lah ya Terus konsumsi Bahan bakarnya juga Nah tapi Nanti kita akan Cobain secara Komprehensif lagi Mudah-mudahan Juditnya segera Tersedia Sehingga kita bisa Full in-depth review Oke Sementara ini Kita Jalan-jalannya Di Jakarta dulu Ini kita sekarang Ada di Jalan Asia Afrika Dan Lagi bareng Sama temen-temen Di depan Seru-seruan aja Enak Motornya enak banget Terasa stabil Dan Getaran mesin Hampir gak kerasa Karena halus Dan suaranya juga Halus sekali Enak Lalu di depan sini Ada flyscreen Ini peranti opsional Kalau Anda Divosi Vespa Anda pasti kenal sekali Dengan Aksesori ini Kalau untuk musim Iclean tropis Seperti Indonesia ini Kayaknya pas nih Pakai flyscreen ya Kalau pakai windshield Kayaknya terlalu tinggi Itu lebih cocok Buat musim dingin kali ya Atau mungkin Kalau Anda tinggal di Bandung Atau di Daerah-daerah Pegunungan Sudah oke Pakai Windshield Tapi di Jakarta sih Windscreen ini Cukup bisa menahan angin Sampai Di atas dada Sini Jadi masih Oke lah Untuk bergaya Tetap modis Tapi Nggak masuk angin Gitu ya Kita cobain lagi ya Sekali lagi ya Tenaganya seperti apa Enak banget ya Tenaganya sih oke Sebetulnya yang ada Improvement itu Vespa GTS 150 Yang baru Yang klasik Maupun yang super sport Karena dia Ada Penyempurnaan Di mesin Itu nanti Dibahas sama Tio Link videonya Ada di atas ini Silahkan Anda menonton First ride nya Tapi di GTS 300 Supertec ini Dia Tidak ada Tidak ada perubahan Mesin Tidak ada perubahan Echu juga Jadi Karakter tenaganya Torsinya masih yang sama Jadi harusnya Kalau Anda bertanya-tanya Bagaimana rasa Tenaganya Kalau sudah pernah Coba GTS 300 Mirip-mirip Semua yang pakai Mesin HPE ya Itu Memang terasa Lebih Nampol Tenangannya Tarikannya Lebih Ngejenggut Dibanding yang kuasar Jadi Pasti enak Oke Bagaimana handlingnya Kita cobain Untuk roba sedikit Masih sama Dengan yang lama Oke Motor ini enak Bodinya lebar Bannya 12 inch Dan lebar juga Jadi Yang pasti Handlingnya Masih enak Masih mantep Oke Gitu aja Review kita kali ini Kita akan Kembali ke markas Dan mudah-mudahan Kita akan Bisa lebih lama Berinteraksi dengan GTS 300 Supertech 2023 ini Untuk bisa merasakan Bagaimana sensasinya Dan Full review Termasuk Akselerasi Maupun Konsumsi bahan makar Oke Oke itu tadi Hasil kita Bercengkrama sedikit Sama Vespa GTS Supertech 300 ini Dia banyak yang baru Desainnya baru Banyak yang segar Ya desainnya sih Gak baru-baru lama sih Tapi detailnya Banyak yang baru Walaupun Ada banyak penyegaran Tapi ternyata Sebenernya ya Kalau dilihat-lihat lagi Dari 2006 Sampai 2023 ini Komposisinya Masih ya Seperti ini Bagaimana menurut Anda Silahkan tinggalkan Komentar Anda di bawah Terima kasih buat Anda Yang sudah menonton video ini Sampai habis Dan Terima kasih yang sudah Like Subscribe Dan membagikan Video ini ke teman-teman Anda Jangan lupa Membaca Website kami Berita-berita terbaru Mengenai sepeda motor Di Indonesia Ada di sana www.otorider.com Dan juga Ikuti social media kami Di TikTok dan Instagram kami Di Atotorider.com Sampai jumpa di video kami yang lain Da Sampai jumpa di video kami yang lain 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 Sampai jumpa di video kami yang lain